Intro Subdit 1 Direkturat Persesan Narkoba Paul Damet Rejaya berhasil mengungkap 6 kg sabu jaringan Riau, Jakarta, Bandung dengan 6 orang tersangka berinisial Sul, Nol, Rit, Ogi, Tet, dan Rut. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus narkotika dalam kemasan abon lele yang terdiri dari 6,5 kg sabu, 40.000 butir ekstasi, dan 20.000 butir yaba asal Thailand dari jaringan Banjarmasin, Jakarta, Bandung. Kabit Humas Paul Damet Rejaya, Kombes Paul Argo Yuwono dalam konferensi presenya mengatakan pengungkapan ini adalah pengembangan kasus peredaran narkotika yang dibungkus menggunakan kemasan abon lele dan terimedan yang dilakukan oleh Paul Damet Rejaya pada awal Januari lalu. Kasus Tid 1 di Tres Narkoba Paul Damet Rejaya, AKBP Jen Calvin Simanjuntak menambahkan terdapat keterkaitan antara buah jaringan peredaran narkotika ini. Saat ini, petugas telah mengantongi identitas 4 orang DPO dan akan terus melakukan pengejaran terhadap keempatnya. Terus saya sampaikan bahwa pengungkapan ini ya, terdapat dengan abon lele dan kemudian ada sabu ya. Ini adalah pengembangan kasus yang terjadi pada awal Januari. Dulu di awal Januari kita sudah mengungkap juga peredaran abon lele-nya. Abon lele dan terimedan yang pernah kita ungkap. Kemudian daripada pengembangan itu, kita melakukan penyelidikan kembangan. Ternyata tidak hanya sampai di situ ya, terdapat dengan pengungkapan sabu atau petugas yang dimasukkan di dalam bungkus abon. Dari langkah yang tersebut, kami menyimpulkan ada kaitan jaringan pertama Banjarmasin-Jakarta-Bandung dikaitkan dengan jaringan kedua adalah Riau-Jakarta dan Bandung. Inilah mereka jaringan kedua. Kami mendalami apa keterkaitannya. Dan sampai dengan saat ini, kami sedang mencari yang jelas-jelas ada 4 DPO lainnya. 3 DPO lainnya, seluruhnya sudah kita kantongi dan tim lagi di lapangan. Upaya penangkapan jaringan ini kita membentuk 3 tim. Tim pertama adalah yang berangkat ke Riau, kita berhasil menangkap tersangka. Tim kedua yang kami berangkatkan ke Bandung, kita berhasil menangkap tersangka. Dan tim ketiga yang kami bentuk untuk menangkap tersangka yang ada di Jakarta. Inilah jaringan yang kami sertai. Kiranya nanti kami tim tetap melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan ini ke atas. Dari Januari ke Buari dan kami Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya tetap intens untuk mengembangkan kasus ini. Semoga tersangka dan DPO lainnya berhasil kami tangkap. Kini pada tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Di Blata TV, Salam Di Blata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.